Intro Bangkal Teng Cabang Pulang Pisau kembali dipercayakan menyalurkan bantuan sosial tunai yang bersumber dari alokasi APD Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada 3.310 kepala keluarga dengan total Rp1.550.500.000 Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau salurkan bantuan sosial tunai BST dan mempercayakan penyaluran bantuan sosialnya melalui Bangkal Teng Cabang Pulang Pisau Pimpinan Bangkal Teng Cabang Pulang Pisau Ardian Syah mengatakan sebanyak 3.310 kepala keluarga masing-masing akan menarima Rp500.000 Ardian Syah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah kabupaten yang kembali mempercayakan penyaluran BST ke Bangkal Teng yang pelaksanannya selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Ardian Syah mengungkapkan, kesiapan Bangkal Teng sebagai penyalur bantuan sosial tunai dari APBD Kabupaten akan lebih baik dan maksimal dengan pengalaman saat penyaluran BST Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan di halaman kantor Bangkal Teng Pulang Pisau dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat Sementara untuk masyarakat yang berada di desa yang jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten akan disalurkan secara kolektif melalui pemerintahan desa dengan membawa surat kuasa dari warga penerima bantuan tersebut Sehingga dalam 7 hari kerja, penyaluran BST selesai disalurkan Penyaluran bantuan ini akan mulai dilaksanakan pada Selasa 8 Agustus 2020 Terima kasih, pertama kita ucapkan kepada Bupati Kabupaten Pulau Pisau yang telah mempercayakan kepada kami untuk menyalurkan DLT Kabupaten Pulau Pisau ini kepada Bangkal Teng Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami melalui dinas sosialnya yang telah bekerja saling koordinasi dengan kami dan ini merupakan kehormatan bagi kami untuk menyalurkannya Sedangkan persiapan kami seperti yang sudah kami lakukan pada BLT Proksi kemarin di mana kita melaksanakannya di luar kantor dengan memasang tenda dan tentunya juga dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19 sampai berikutnya mungkin nanti menggunakan tunai secara langsung kepada masyarakat sekitar Pulau Pisau sedangkan untuk kecamatan yang di luar dari Pulau Pisau mungkin kita menggunakan surat kuasa atau yang mewakili dari desa tersebut Dari perangkat desa, betul sekali dari perangkat desa Dari Kabupaten Pulau Pisau, Hermawan Mihing melaporkan